Part 2, ada kejadiannya si Megan, jadi dia kayak ngelihat kayak orang pegang obor gitu Padahal gak ada yang pegang obornya, jadi bener-bener api kayak selevel mata dia Udah, jalan aja kecuk-cuk, tiba-tiba ilang Kayak gitu Itu sebenernya dia, dia yang itu, cuma karena dia belum ada, jadi aku yang ceritain Tapi kalau pribadi sendiri gak ngalamin ya, Mas? Aku gak, aku gak sih, cuma aku kayak, kalau aku emang gak bisa lihat Tapi aku bisa kayak, kadang-kadang bisa rasain, kalau misalnya tempat ini tuh emang ada sesuatunya gitu Jadi aku juga kayak, kalau memang tempat-tempat shooting horror tuh pasti mendukung ya Ada risetnya juga, dibuat sedemikian rupa untuk menjadi horror sehoror mungkin gitu kan Jadi kayak, ya gitu Tapi kamu sendiri selama membintangi film horror, apa sih yang jadi faktor kamu milih? Oke deh, gue ambil film horror, tipe penakut gak atau gimana? Eee, gak sih, tapi aku juga salah satu fans film horror Jadi mau film horror apapun, kadang-kadang aku suka nonton Mau yang dari Indonesia, dari Malaysia, dari luar negeri, itu semuanya aku nonton Kalau misalnya main sendiri sih sebenernya gak seserem pas nonton ya Kalau nonton kan pasti udah digabungin dengan musik, dengan editing juga, dengan trik kamera dan segala macem Kalau misalnya pas shooting tuh sebenernya gak terlalu serem Cuma, emang kita tetap harus membawa diri kita untuk supaya nimbulin si vibe seorangnya itu Jadi, ya gitu deh Terima kasih telah menonton!